Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam Bumso Siastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat Untuk fans Barcelona Dan Barcelona karena Barcelona lolos Ke fase selanjutnya Dari putaran Liga Champions Karena telah mengalahkan Napoli Ya sekali lagi Sebelum gue bahas Barcelona lebih Dalam lagi gue mau ngucapin Selamat menunaikan ibadah puasa Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya lancar Mendapatkan berkadaan pahala yang berlimpah Amin Dan buat fans Barcelona Sekali lagi selamat Karena gue kemarin udah nyuruh gabung Udah nyuruh bersatu Untuk mengawal Barcelona Lolos mengalahkan Napoli Dan hasilnya seperti yang kita inginkan Walaupun sebenarnya Harusnya ya sebagai fans Barca Kalau misalkan menang lawan Napoli Itu kayak Atau lolos ke 8 besar Itu kayak biasa aja Harusnya tapi Dengan kondisi Barcelona yang sekarang Krisis keuangan Lagi banyak problem internal Safi lagi segala macam dinamikanya Tapi sangat menyenangkan juga melihat Barcelona lagi-lagi berhasil lolos ke fase selanjutnya dari Liga Champions Dan bagi yang gue kenakan adalah bagi yang dipake sama Ronald Araujo Seneng banget gue ternyata akhirnya ada juga main Barcelona yang vintage-vintage Kayaknya emang Araujo tuh keren vintage-vintage Dan akhirnya gue bisa pake sekali lagi Selamat Dan akhirnya kalau misalkan menang itu happy banget Happy kayak jalanin hari-hari happy puasa Gak banyak ngeluh dan ngendumel Karena bahaya banget Kalau misalkan kalah mood kita jelek Itu pasti kita misu-misu Mood turun Pahala berkurang nanti Kalau misu-misu Dan akhirnya menang Keseneng banget tumben Nah Seperti yang udah gue bahas Barcelona emang harus menang dalam selisih 2 gol Maka dengan hasil tersebut Agregat menjadi 4-2 Banyak hal-hal menarik yang menjadi highlight di pertandingan tersebut Di antaranya ada Kubarsi yang menjadi man of the match Ini pemain termuda Dan banyak pujian yang mengalir untuk pau Kubarsi Dan yang gue bilang kemarin Dan gue sangat bertumpu Dan sangat berekspektasi tinggi Terhadap Yo Cancelo Dan akhirnya Cancelo menciptakan gol Dan kontribusinya sangat Kontribusinya sangat luar biasa Naik turun Kayak gak ada capek-capeknya Dan yang menarik disini ada pergeseran rapinya di sisi sebelah kiri Walaupun setelah memberikan asis Dan bikin Cancelo cetak gol Ya perannya gak terlalu penting untuk melakukan serangan Tapi setidaknya dia bermain Ada effortnya Ada semangat Ada gairah untuk bermain Dan kayak mau menunjukkan sesuatu Walaupun Tetep aja gue ngeliat nih gak ada kelas-kelasnya Nanti gue akan Gue akan Ulas lagi lebih dalam Nah di lini tengah Seperti yang gue bilang Karena banyak Atau badai cedera datang mengampiri Barcelona Tersisa hanya Oriel Romeo Christensen Christensen ini juga bukan Bukan gelandang murni ya Ada Gundo Ada Fermin Lopez Dan ada Sergio Roberto Siapakah yang akan dipasang Dan Alhamdulillah Puji syukur Syafi Cukup tepat Pada malam itu Melakukan Siapa yang menjadi starting Siapa yang menjadi subs Pada malam itu Walaupun Pas Oriel Romeo datang Kita cukup deg-degan Dari sisi depan Ya Lewandowski Dari Menit 1 Sampai menit 60 Kok gak ada yang ngumpan Sampai Gue bilang di Twitter Itu kayak Masukinlah Yo Felix Biar Lewa ada yang ngumpan Ternyata ada yang ngumpan juga Ya walaupun bukan Yo Felix Sergi Roberto lah Orangnya yang mengerti Yang sudah mempunyai jam terbang Yang Masih ada Denati Kitaka Karena Nanti gue bakal jelasin Kenapa Sergi Roberto yang ngumpan Nah Lem ini amal Pemain yang ditakuti Oleh pelatih Dari Napoli Bermain Cukup bagus Ya Dia Ya seperti Yang Yang seharusnya dia lakukan Kontribusinya Dia juga cukup Oke Bahkan Dia juga rajin turun Membantu Konde Karena disebelah kiri Ada Farad Celia Dia harus pergi baku Disana lawan Farad Celia Nutup dulu sebelum Konde Dan Ya Gue cukup happy Dengan pertandingan semalam Walaupun Di babak pertama Itu Setelah cetak 2 gol Justru malah Napoli yang mendominasi Bahkan sampai babak kedua Napoli yang mendominasi Ya Dan Kita mulai dari Lini belakang Mungkin dari lini belakang Ini ada beberapa Safe crucial Ter Stegen Menurut gue Satu yang heading Itu bener-bener bola Jatuh di bawah tiang Nah Pemain-pemain Kayak Ter Stegen Yang punya Winning mentality Yang punya Jam terbang Di Liga Champions Yang udah pernah Ngerasain juara Itu pasti kepake Itu pasti keluar Di saat momen-momen Tertentu Di saat momen-momen detail Contohnya dia melakukan Pertama yang Ossieman juga Walaupun Kayaknya itu offset ya Tapi Entah kenapa Jadi gak offset Karena defense Lain dari Barcelona Tinggi banget Gak offset Dan itu yang selalu Dilakukan berulang-ulang Oleh Napoli Bola direct Bola direct Sehingga Ketika Berhadapan Satu lawan satu Dengan back Ossieman bisa Berhasil melewatkan Tapi Ter Stegen Menjadi Ter Stegen Airline lagi Ya ada beberapa Safe crucial Yang kalau gue ngerasa Kalau itu bukan Ter Stegen Itu goal Jadi Patut diapresiasi Penampilan abik Dari Ter Stegen Kita maju ke depan Ada Arauho Yang berjibaku Sampai bocor Sampai berdarah Dan Kubarsi Jadi menariknya adalah 4-3-3 Barca ini Ketika Attack Kubarsi Geser sedikit ke kiri Arauho ke tengah Konde Stay Dan Cancelo maju Rapinya Inverted ke dalam Lewandowski Cari-cari ruang Lemin Yamal Tetap White Dari main jauh Jadi Diisi Gundo Diisi Christensen Tetap Seperti Barcelona Sebelumnya Tapi Tumpuan pada Cancelo Sangat Sangat diberikan Tumpuan pada Cancelo Nah Kubarsi Banyak orang-orang Yang Wah ini pemain gila Selain dia Man of the Man Dia juga Bukan cuma tenang Intercept Bola-bola atas Data statistik itu Belum terlihat Tapi Timing Interceptnya itu Gokil banget Ya Ossieman serem Ossieman gacor Di Liga Itali Tapi Dia bukan cuma nempel Ossieman Di Lorenzo juga Dia yang nempel kan Karena kalau misalkan Ada bola direct Long ball Long ball Ya duelnya Lawan Ossieman dan Di Lorenzo Tapi dua orang itu bisa Bukan cuma diredang Dimatikan Sama Kubarsi Dimatikan Ossieman lo tau sendiri Speednya kayak apa Kencengnya kayak apa Buasnya kayak apa Kena timing Kena intercept Kubarsi Selesai Ossieman Di Lorenzo Liuk-liuk Kena Kubarsi Selesai Bukan cuma bisa Memotong serangan Ada passing yang Kayaknya gelandang aja Belum tentu bisa Passing Kubarsi Ke Fermin Lopez Sayang banget yang nerima Fermin Lopez Kalau yang nerima Itu masih ada Suarez Masih ada Messi Masih ada Pedro lah Gak usah naima Itu goal pasti Dan Selain Dia bisa bikin tenang Di lini belakang Sewaktu-waktu Nih Pegang omongan gue Sewaktu-waktu Dia bisa Memberikan asis Yang di luar dugaan Memberikan asis Yang memotong Satu Dua Tiga Dua Sep Tiga Sep Dari Lawan Itu yang dilakukan Kubarsi Umpan dia ke Leminyamal Umpan dia ke Konde Umpan dia ke Rapinya Umpan dia ke Fermin Lopez Itu keren Tinggal Kalau Barcelona Pengen main Pengen main defense Bagaimana cara Defensers counter Kubarsi ini orang pertama Yang bisa umpan Ke Lewa Atau ke striker-striker Siapapun Untuk memenangkan duel Dan second ballnya Siap-siap Kayak Rapinya Leminyamal Bertarung disitu Itu bisa jadi opsi Bukan cuman bisa Disuruh buat bertahan Tapi ketika Disuruh bermain Long ball Bola direct Pengen menangin second ball Kubarsi lah orangnya Dan Menurut gue Dia layak jadi Man of the Man Pada malam itu Karena Beberapa yang bilang Kayak Gue Ngeliat Kubarsi Terasa menyenangkan Karena Setelah perginya Beckenbauer Setelah perginya Ronald Koeman Setelah Pensiunnya Gerard Pique Akhirnya ada lagi orang Yang bisa punya umpan-umpan Kayak Kubarsi Jadi Silahkan mau ngefans sama Kubarsi Gue juga Cuma Mudah-mudahan Gak terlalu di up Dan diangkat sama media Sehingga Ini masih muda Mentalnya Belum terlalu jadi Kaki-kakinya juga Sebenernya belum Masih kaki-kaki genzi Kubarsi ini Gak bisa Di komen Menyalah abangku Gak Dia masih adek-adean Menyalah adekku Ilmu padi Adekku Kita komennya gitu Karena berapa umurnya Di bawah 20 kan Gitu aja berapa nih Yang nonton berapa Mungkin ada yang sepantar Sama Kubarsi Dia udah jadi Back Andalan Barcelona Yaudah lah Arauho Main oke Berarti bener kan Gue bilang Kalau Ada Kubarsi yang tenang Pasti Di dua timnya Sama Arus yang Geresak-gerusuk Ya Arauho lah Orangnya gitu Karena kalau Kubarsi ini Gue dua-duanya masih Sama-sama nyantai Walaupun lebih Geresak-gerusuk ini Gue Kubarsi yang Delay bola Kubarsi yang Ngatur ritme Arauho yang ngerebut Arauho yang Bertarung disitu Nah Kita ke tengah Erbak ngereview nih Kalau mainnya lagi enak Enak Gitu kan Kita kelin di tengah Disitu ada Chris Gundo Dan Vermin Lopez Vermin Lopez Bagus Di menit Satu sampai dua puluh Selebihnya Dia masih menunjukkan Kalau dia pemain muda Pengen golin Pengen disanjung Pengen di Puji Gak kayak gitu Gak kayak gitu Lu liat Gol lu Ketika rapinya Memberikan bola ke lewa Lewa dengan ikhlas Dengan Tenang dan dewasa Memberikan bola Ke orang yang Probabilitas cetak golnya Lebih besar Yaitu Vermin Lopez Ya Sepak bola bukan cuma golin Sepak bola Walaupun End End produknya itu Cetak gol Tapi Ya lu harus bisa Nelihat juga Lu bagus gak Udah gede gak Probabilitasnya Untuk cetak gol Setelah lu golin Oke main bagus Ya tapi setelah Lu cetak gol Kayak Kenapa ada Muncul ego Pengen ngegolin terus Walaupun susah Lu bisa ngoper Opsi yang lebih banyak Tapi Yaudah Namanya pemain muda Masih kumaklumin Kontrol bola jadi sering lepas Habis menit 20 Yaudah lah ya Vermin Lopez Masih harus banyak belajar lagi Gundo Memang gak terlalu terlihat Tapi Ya kinerjanya Lu liat Maju mundur Bahkan ngambil bola Kayak Gue gak pernah liat Berjibaku Itu Gundo di City Tapi di Barcelona Yaudah lah Kita bermain sebagai tim Kalo gue belum berfungsi Sebagai fungsi gue Sesungguhnya Gue bakal bantu defense Yaitu yang gue salut Dari Ya lemin nyamal Oke Lemin nyamal Cuma gue gergetan Ada beberapa kali Peluang yang Kemarin lu bisa Jatah gol Lu bisa naruh bola Tadi kenapa Enggak Kayak gitu aja sih Tapi selebihnya Cukup oke lah Dan Saps Ini kita Baru masuk ke Saps yang diturunkan oleh Syafi Dia memainkan Oriol Romeo Dan Sergi Roberto Gue cukup deg-degan Gue cukup deg-degan Apalagi Oriol Romeo Pemain yang begitu Leletnya Dia salah-salah passing Dan Sergi Roberto Untuk pertandingan kali ini Dia tidak menunjukkan Ketika dimainin Dalam waktu yang Yang sisa Dalam sisa waktu Dia gak capek Enggak Ya Dan Pentingnya orang-orang Ke Sergi Roberto Dia gak bisa dalam tekanan Dia gak bisa Kalo misalkan lagi imbang Terus pengen menang Gak bisa Dia masuk Dia gak bisa dalam Kadang kalah Buat ngejar Jarang dia masuk Ya Beberapa kali match sebelumnya Jangan buta lah Jangan gara-gara dia pernah Goaling lawan Paris Saint-Germain Itu menjadi senjata Enggak Kalo jelek kita kritik Kalo memang cocok Atau bagus Atau enggaknya kita kritik Jangan buta seperti itu Beberapa match Memang sering blunder Beberapa match Memang sering Ya blundernya bahkan Sampai Lawan cetak gol Tapi di match kali ini Nah Dia cukup Tenang Karena Posisi udah menang 2-1 Ya Dan Vermin Lopez Terlalu jelek Wah ini gue kayak benci banget Sama Roberto ya Gue gak Maksud gue Ya gue fair-fair aja Vermin Lopez jelek banget Sehingga Walaupun nih Pun ya Kalo misalkan Vermin Lopez lagi bagus Barcelona bisa golin 3-1 Gak sampai menit-menit akhir Masih banyak orang yang baru dioper Padahal memang tugas gelandangnya tinggal oper doang Vermin Lopeznya terlalu jelek Jadi Ketika Roberto masuk Dia memberikan asis pada Lewandosi Ya memang tugas gelandang Tugas IMF harus seperti itu Ya Itu yang udah dimiliki Dan Itu udah masalah jam terbang Menurut gue Udah masalah jam terbang Dan Kalo Vermin Lopez Udah sepeka itu Ya Bukan menutup pemungkinan Kayak Roberto gak dipasang lagi Tapi untuk kali ini Gue Apresiasi Sergi Roberto Ya dia jarang lagi Backpass ke belakang Karena udah ditaruh di depan Udah ada double Pivotnya udah double Bertahannya udah double Jadi dia gak terlalu mikirin defense Karena Sergi Roberto udah gak bisa ngebuild Menurut gue Tapi kalo untuk Bikin Scrimmage Atau Pasing-pasing di depan Dia masih punya itu Dan Saffi melihat itu Dan Saffi Masukin Sergi Roberto Dan akhirnya Ada orang yang ngumpan Lewandoski Pada pemain Pemain dari menit 1 Atau menit 70 Lewandoski menciptakan gol Itu Yang terjadi Di Barcelona Jadi Paul Kubarsi Yang mau ngefans Silahkan ngefans Di lini tengah Masih bisa diakalin Tapi Ya ini Napoli Nanti bakal Lebih serem lagi Lawan Barcelona Di fase selanjutnya Yang mudah-mudahan Kayak Eh Pedri Cedera gak cedera Sama aja sih Cepet capek Udah kayak gini aja dulu Gapapa Mungkin Frigidiong lah Frigidiong yang gue doain Biar cepet sembuh Pedri gak terlalu ngaru bro Ngaru Pedri Yang penting Di depan Harus Pinter-pinter Memilih Kapan Sampai kadang Mainin duluan Felix Rapinya Dimainin kemarin Untuk 10 menit Oke Cuma 10 menit ke atas Mati Ya harus tau Kapan gantinya Karena gue bilang Loh Napoli Minimal selisih 2 gol Biar aman Oke Gitu aja Silahkan di komen Selamat Lanjutkan Di pada puasa Soalnya baru upload Jangan lupa nih Gue share Sekarang juga Podcast Eh bukan Bukan podcast Lupa gue Podcast gue yang lama itu Tackle bebas Bareng gue Dan jadi Arvino Stephanus Apridita Itu Bakal mengadakan Bookber Sekaligus sharing Dan Banyak Game Dan challenge Putar sepak bola Ya Itu Di launch 78 Hari minggu Mulai pukul Jam 4 Jadi Lu dateng Lu udah ada Vibe sepak bola Entah lu mau nanya-nanya Seputar sepak bola Lu mau sharing Seputar sepak bola Lu mau sharing How to be a sportcaster How to be a content creator Bisa Semua kita bisa sharing disitu Dan Ini tackle bebas Di youtube Just talk media Yang Sebenernya masih banyak juga Pendengar podcast boba Podcast gue sama Jerry Hari minggu 17 Maret Kita akan mengadakan Bookber Nanti Gue share Posternya Itu ada CP nya Di Medsos gue Kalau mau dateng HTM nya 35 ribu Lu dapet minum Dapet makan Itu udah gak masuk akal Silahkan yang mau join Silahkan yang mau ngobrol-ngobrol Bola Yang mau sharing Karena Sekaligus silaturahmi Di bulan puasa ini Oke Jangan lupa Dateng Dan nonton terus Tegel bebas Di Just Talk Media Bareng gue dan Jerry Dan Nonton terus Podcast Eh podcast Pakar bola Mementari saya Kula dengan bahagian Famos Famos Sampai ketemu lagi Terima kasih